Jika ada orang yang berhasrat menjadikan isu PKI sebagai upaya jalan panjang menuju 2024 sekali lagi saya tegaskan ini tidak akan memberikan faedah elektoral apapun Kenapa demikian? Karena yang hanya 14% tadi itu Betul, satu yang hanya 14%, yang kedua 2019 lalu kurang gimana Pak Jokowi dan pendukungnya itu dikatakan PKI kan tapi tingkat persentase orang yang percaya PKI ya gak terlampau signifikan dan bahkan di 2019 ini tingkat kemenangan Jokowi kan cukup luar biasa 10% sekian dibandingkan 14 lalu jangan-jangan ketika isu PKI ini itu dihembuskan pada kelompok tertentu justru membuat feedback dan rasa simpati orang terhadap orang yang dipercaya PKI itu mas dulu waktu 2014 misalnya tingkat kemenangan Jokowi ketika tidak ada isu PKI atau isu PKI-nya Galantai itu kan menangnya satu sekian persen ya ketika 2019 kencang isu PKI menyerang petahana apakah menangnya 10% saya kok khawatir orang yang terus-terus sangat-sangat-angat PKI itu justru membuat orang yang dikatakan PKI itu mendapatkan insensif elektoral yang tanpa diundang hati-hati kalau ini kemudian dijadikan sebagai apa namanya komunitas politik komunitas politik yang ketiga ini sebagai agitasi dan propaganda kelompok tertentu untuk mengingat memori publik satu ada korban yang dilakukan oleh kejahatan PKI siapa adalah sejumlah tentara dan general jadi ingin mengesankan bahwa korban yang paling banyak menderita dari kejahatan PKI itu adalah para tentara-tentara yang disiksa dan ditulih yang kedua adalah terus ingin memupuk amarah umat Islam selain general umat Islam banyak yang kemudian dibunuh, dibantai dan lain-lain merasa dirugikan dan segala macam ini yang saya sebut sebagai agitasi dan propaganda ini yang berbahaya ya sementara secara politik tidak terlalu menguntungkan juga kalau digunakan tapi berbahaya secara sosial begitu maksudnya betul karena terus ingin memprovokasi publik bahwa jangan pernah lupa kejahatan PKI terhadap itu sih oke tidak ada persoalan tapi kalau ini terus-terusan dipupuk saya kira memang tidak konstruktif terhadap pembangunan demokrasi kita ke depan ya Mas Hidra, Mbak Tati dan Mbak Aspi itu yang saya kira menjadi poin-poin penting saya terhadap pembangunan terhadap pembangunan Terima kasih.